Pak Peri, Bu. Dikutin Pak Peri. Di Kalimantan geni-geni juga berapa? Ya, dari teman, Bu. Oh, dari teman. Ya. Bu, nanti kan jam 1 itu ada ini ya, apa namanya, VKON yang evaluasi persenal diklat ya. Nah, ternyata banyak yang ngejapri ke saya, baik kelas A maupun kelas A. Sekit yang login, Bapak-Ibu misalkan login ke LMS, dari jam subuh misalkan, dari subuh jam 5 subuh misalkan, sampai jam 12 malam dipantengin, menitnya enggak nambah-nambah. Nah, itu tolong aja ditanyain. Ya, silakan aja Bapak-Ibu bertanya. Nah, supaya kebahagiaanannya, karena yang ikut semua diklat, Bapak-Ibu tulis aja dulu di chat, begitu login, di chat langsung biar disuruh nanya. Gitu ya. Karena yang minta, apa kan, dari DGCASN tuh kelihatan loginnya sekian gitu. Ya. Nah, itu ditanya aja, silakan nanti. Atau ada pertanyaan yang lain lagi, silakan aja ya. Ada yang ingin disampaikan dulu enggak? Silakan. Sebelum masuk materi. Enggak ada? Nah, kalau enggak ada, kita lanjut ya. Mudah-mudahan. Enggak, apa, koneksi jaringannya enggak putus-putus. Tadi pagi putus-putus. Mudah-mudahan sekarang enggak ya. Nanti, Bu, ada yang tanyakan, Bu. Mengenai. Oh, ada yang tanyakan, silakan. Pak Aset. Enggak. LK5, tapi nanti ajalah, setelah ya. Oh, nanti aja. Oh, iya. Iya, enggak. Kalau gitu, kita lanjutkan. Sebelumnya, kita itu udah sampai pada penerapan inheritance menggunakan UI, kan? Nah, yang CLI-nya ada di LK, Bupak-Ibu ya. LK-nya udah kelihatan? Bu, tolong dimut. Kemantuk kita sudah sampai inheritance yang dilakukan sesuai dengan yang ada di LK. Karena ini sudah tinggal ngikutin aja. Ini untuk yang CLI-nya. Silakan dilakukan sendiri. Nah, yang akan kami bahas pada mentoring ini adalah yang BUI-nya saja. Kalau yang CLI, silakan Bapak-Ibu ikuti saja. Karena kalau yang BUI, kenapa dibahas? Karena ada langkah-langkah terkait komponennya yang mungkin apa namanya, perlu lebih jelas lagi. Jadi, Bapak-Ibu, kemarin itu kita sudah bikin sebuah proyek yang menggunakan loading bar seperti ini. Nah, lalu kemarin sudah kita bikin yang contoh satu begini. ya. Muncul. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah. Sudah doang? Sudah doang. Sudah doang? Sudah doang? Sudah doang? Ya, Bapak-Ibu, ini kemarin itu kita sudah jalani, sudah kita buat ya, sampai ke, seperti ini, hasilnya kelihatan? Hasilnya kelihatan? Ya, nah ini, kita sudah bikin sampai ke inheritance ya, menggunakan yang menghitung luas dan keliling persegi panjang. Kemudian kan ini kita sudah coba ya. Kalau kita hitung keliling, muncul dia keliling, gitu ya. Luas, dia luas, gitu ya. Nah ini Bapak-Ibu, kita coba akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu kepada polimorfism. Nah, tetapi saya perlu ingatkan kembali bahwa yang namanya polimorfism itu adalah adanya sebuah dengan nama yang sama, di gambar. Ambil dibuka LMS-nya ya, Bapak-Ibu, dibuka LMS, terus login, terus absen. Sambil beli saya, sudah kelihatan? Sudah? Ya, jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa yang namanya polimorfism itu, ini ada kelas ya, kelasnya itu berbeda. Ini kelas bentuk, kelas lingkaran, kelas elif, kelas segitiga. Nah, nanti dia bisa menggunakan metode dengan nama yang sama, gambar hapus. Tapi gambar di lingkaran itu berbeda source code-nya atau coding-nya dengan yang dibentuk. Gambar yang di elif berbeda dengan yang di lingkaran, begitu pun yang di segitiga. Nah, artinya namanya saja yang sama pada kelas yang berbeda atau kelas yang sama. Nah, kita akan buat seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu, ini yang disebut dengan coding bukan ngapalin. Kita bikin sendiri nih, gitu coding-nya ya. Karena coding itu nggak mungkin diapalkan segini, banyak yang mau diapalin. Kayak perajaran sejarah, gimana caranya? Private. Nggak mungkin kan bisa. Kita pahamnya adalah logika programnya. Nah, supaya nanti begitu Bapak share, sharing kepada siswa Bapak-Ibu, karena mereka yang akan nanti di dunia industri sebagai programmer, makanya ditekankan bahwa coding itu bukan untuk diapalkan. Nggak bisa kita ngapalkan, dobel hitung luar, dobel panjang lebar, luar. Nggak mungkin. Jadi, yang dipahami adalah logika pemokramannya. Itu paham. Polimortism itu apa? Inheritance itu apa? Nah, ini selanjutnya. Nah, kita akan membuka dari yang persegi panjang. Kemarin kan sudah ada persegi panjang. Nah, jadi Bapak-Ibu coba dibuka yang program kemarin yang sudah kita bikin persegi panjang ini. Terus kita repaktor saja. Kita mau bikin dari si persegi panjang. Terus kita akan bikin program untuk balok. Nah, nanti di persegi panjang ini kan ada menghitung luas sama kelilingnya. Nanti itu bisa kita gunakan juga untuk menghitung luas dan keliling balok. Gitu ya. Di kelas yang persegi panjang. Nah, seperti ini kan. Ini ada kelas persegi, extend persegi panjang. Dobel hitung luas, dobel hitung keliling. Nah, kita mau bikin nanti ngitung luas dan keliling balok ya. Tetapi kita gunakan dari yang sudah ada ini. Jadi, supaya kita bisa tahu, oh ini yang namanya polimortism. Nah, sekarang caranya Bapak-Ibu, di persegi panjang.java atau mungkin nama kelasnya beda ya. Jadi, kelas ini nama file dengan nama kelas akan sama. Itu yang perlu dipahami. Kalau nama kelasnya persegi panjang, maka nama file-nya juga persegi panjang.java. Sebagai kelas, super kelas. Ingat, super kelasnya. Karena di dalam kelas persegi panjang dia punya subkelas. Nih, kelas persegi adalah subkelas dari kelas persegi panjang. Itu nanti ada di dalam post-test. Ingat, ingat. Nah, sekarang kita repaktor persegi panjang. Kita lakukan repaktor. Klik kanan repaktor. Lalu copy. Kasih nama dengan nama yang lain. Kita kasih nama saja misalkan balok. Lalu repaktor. Kalau sudah di repaktor, Bapak-Ibu, maka kita punya balok lima. Tadi saya kasih nama, namanya balok lima. Kita desain. Klik desainnya. Nah, tampilannya akan sama persis. Begitupun source-nya. Sama persis. Tapi nama kelasnya langsung berubah sama dia. Jadi balok lima. Karena saya tadi kasih nama-nya balok lima. Nah, isinya sama persis. Nah, itu namanya. Repaktor itu membuat isi maksimal persis. Baik desain form maupun coding-nya. Nah, makanya enak. Si Java ada repaktor. Nah, itu salah satu enaknya Java. Bukan promosi saya mah, itu mah fakta. Makanya sebenarnya I love Java so much. Jadi ini kita lihat di balok lima ya. Kita ganti ini pertama. Edit text kita ganti jadi polymorphism. Polymorphism. Karena untuk polymorphism kan. Lalu berikutnya kita perbesar sedikit form-nya. Kita mau nambah komponen ya. Jadi kita mau bikin gini. Kita mau bikin, apa namanya, menghitung luas dan keliling balok. Pakai coding yang sudah ada. Ini kita modifikasi. Jadi caranya ini kita pindahkan dulu agak ke bawah. Ya, juga kita pindahkan agak ke bawah. Nah, kalau balok kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, kita masukin tinggi. Nah, kita masukin tinggi di sini. Ada dengeran suara saya? Oke. Ya, jelas. Jelas ya. Soalnya tadi pagi, kasihan Pak yang kelas satunya. Putus nyambung. Kayak lagunya dan mat, putus nyambung. Diputus nyambung lagi. Nah, ini kan ya. Ini udah gini. Tuh, gitu kan. Ya. Masukkan tinggi. Klik kanan. Edit text. Delete. Ya. Tuh. Nah, masukkan tinggi. Sudah ya. Langsung kita change variable name. Klik kanan change variable name. TXT. Tinggi. Gitu ya. Oke. Nah. Sudah. Kalau sudah, nanti kita mau buat pilihan di sini. Bisa ngitung persegi panjang sama bisa mengitung balok. Maka kita gunakan komponen namanya radio button. Jadi gaya. Kan nih, satu tambahan lagi nih. Komponen baru ya. Klik aja radio button. Letakkan aja di mana, terserah Bapak Ibu. Radio button. Ya. Nah. Kalau sudah radio button, ini di klik kanan. Edit text. Kasih nama radio 1. Misalnya. Terserah apa. Namanya mau apa aja. Ya. Nah, langkah-langkah ini kalau lupa lagi ada di. LK. Detex radio 2. Ya. Eh, kok radio 2. Salah saya. Sorry. Edit text. Segi panjang. Ya. Terus yang ini. Edit text. Balok. Ya. Jadi kan nanti dia memilih. Segi panjang apa balok. Baru dihitung luas sama kelilingnya. Nah, jangan lupa. Biar gampang. Change variable name-nya. Nah, kasih nama. Ini kan kalau gini panjang. Jadi radio button 1. Kasih nama aja radio 1. Terus yang balok pun sama. Kita change variable name. Supaya terlalu panjang. Nah, kita kasih nama radio 2. Oke ya. Nah, kalau sudah. Bapak Ibu. Si radio button ini. Ini dia kalau begitu dijalanin. Ya. Kan harus kepilih salah satu. Bukan dua-duanya kan. Kepilih salah satu. Misalkan persegi panjang. Baru kita menghitung luas. Muncul dia di J level 4. Luasnya kan gitu kan. Nah, supaya dia muncul. Pilih salah satu bisa. Maka Bapak Ibu perlu menambahkan. Button group-nya taruh. Di mana aja terserah. Taruh di sini boleh. Di sana boleh. Terserah Bapak Ibu ya. Nah, taruh button group-nya ke dalam form. Nah, dia enggak akan kelihatan di sini. Si button group ini. Nah, cara melihatnya button group ada di navigator. Kita klik navigator. Ada button group-nya kan. Ya. Dia masuk di other component. Dia enggak akan kelihatan di design form. Ini kita simpen dulu. Biar takutnya koneksinya hilang lagi. Ya. Nah, simpen. Control-S. Biar dia enggak hilang. Nah, begini. Langsung kita. Ini ya. Di segi panjang ini sudah. Balong ini sudah. Gitu kan. Nah. Sudah jadi nih design-nya. Sudah jadi design-nya. Baru sekarang tinggal kita coding-nya. Ya. Tinggal kita coding. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Silahkan. Pertanyaan? Sampai design-nya dulu. Ini design-nya begini. Jangan lupa sih radio button itu. Nanti dikasih button group. Ya. Persebut panjang dan balong itu di edit. Artis di button 1. Di group button 1. Iya, ini. Nah. Ini design-nya lupa. Sudah. Di persegi panjang kan sudah masuk radio button-nya tadi ya. Nah. Salah satu. Apakah persegi panjang? Apakah balok? Maka si radio button ini. Properties-nya kita atur. Properties-nya kita atur. Button group-nya masuk ke button group 1. Karena kita sudah bikin tadi tuh. Supaya dia bisa dipilih salah satu. Ya. Nah. Begitupun untuk yang balok. Ya. Properties-nya kita atur. Button group-nya ke button group 1. Nah. Itu caranya ya. Jangan lupa di simpan. Control S. Kita lakukan perubahan control. Dan tanyakan. Silahkan. Itu mengaturan properties-nya dulu. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Oh. Ditungguin kalau ada pertanyaan. Pertanyaan enggak ada? Nah. Kalau enggak ada. Kita lanjut ya. Sekarang. Langsung ke sos-nya. Ke sos-nya. Kita lihat di sos-nya. Nah. Bapak-Ibu. Kita mau menerapkan polymorphism. Metod yang sama. Namanya. Isinya bisa beda. Nah. Kita mau bikin menghitung luas dan keliling dari balok. Maka kita copy aja ini. Copy. Control C. Ya. Kemudian ke bawah. Paste ke bawah. Ya. Nah. Maka masih ada tanda merah. Tuh. Cara memperbaiki program. Kalau ada tanda merah begini disorot aja. Disorot nanti dia ada penjelasan. Seperti ini. Tuh. Kelas balok lima. Persegi is already defined. Nah. Berarti namanya sama. Enggak boleh nih. Nama kelas sama. Kita untuk bikin balok kan. Disinama aja misalkan ini untuk. Halo. Itu ya. Dia extend. Artinya dia inheritance. Ya. Nih. Inheritance disini. Nah. Biar gak bingung. Bapak-Ibu kasih komen. Ini penerapan. Polymorphism. Biar gak bingung. Di kelas. Persegi. Lebih jelas. Jadi kita. Oh iya. Ini polymorphism. Ya. Nah. Tapi ini ada penerapan. Inheritance-nya juga kan. Dih. Extentu. Ya. Seperti itu. Nah. Bahkan Bapak-Ibu. Kalau kita perhatikan. Ini nama atributnya juga sama nih. Ya. Double. Panjang. Lebar. Luas. Ini kan sama. Nah. Sekarang kita hitung dulu ya. Kita ubah. Kita tinggal mengubah ini. Bagaimana menghitung. Luas dan keliling pada. Balok ya. Nah. Jadi kita copy dulu. Kan kalau balok panjang. Kali lebar. Kali tinggi kan. Tadi kan ada tinggi ya. Nah. Kita ubah dulu ini. Tinggi. Berarti ini. Tadi namanya. TXT. TXT tinggi. Nah. Dia ngasih ini kan. Apalagi nih salahnya. Tuh. Tidak ada variabelnya. Oke. Baru ditambahin di sini. Kalau kita tambahin. Itu cara perbaiki error. Ya. Mereka sorot aja. Gitu loh. Nah. Kalau sudah. Kita hitung. Apa rumusnya. Rumus luas balok apa. Gini kayaknya. Kalau enggak salah nih ya. Dua kali panjang. Panjang. Tambah. Dua kali. Dua kali panjang. Dikali. lebar. Ya. Ditambah. Dua kali. Lebar. Dikali. Tinggi. Ditambah. Dua dikali. Panjang. Kali. Tinggi. Itu rumusnya. Kalau salah ya. Kita perbaiki ya. Nah. Ini Bapak-Ibu. Terus keliling. Ya. Keliling. Sama. Ini kita tambahin dulu tinggi. Nah. Berarti. Tingginya. Kita copy aja dari yang ini kan. Cepat ya. sudah. 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 Berarti. panjang tambah lebar, tambah tinggi, gitu ya kalau rumusnya salah ya nanti dilihat lagi aja di googling lah ya nah, ini kan ada tanda merah tuh, supaya nggak ada tanda merah, kita kontrol langsung hilang, dia kan tanda merahnya tuh, gitu caranya jadi kalau ada merah-merah nggak usah panik biasa, cuma ya merah-merah di coding artinya udah coding kalau nggak ada merah-merah ya, nah udah nih jadi itu kan, nah sekarang kita perhatikan bahwa disini ada metode non-void, double hitung luas ya, non-void dia mengembalikan nilai, ya tinggal, nanti ada di pos test, ya, ini metode non-void mengembalikan nilai, apa yang dikembalikan nilainya adalah luas, ya, nah kita lihat disini, dia punya variable panjang lebar luas, ya hitung keliling juga, punya panjang lebar keliling, nah ini yang di kelas persegi, coba lihat, yang di kelas untuk balok sama nama metode-nya non-void luas yang ini juga, itu luas kan sama ributnya juga sama, tuh namanya, boleh seperti itu itu namanya polimorfism ya tapi polimorfism itu untuk metode-nya aja namanya boleh sama di kelas yang berbeda atau kelas yang nah ini sudah kita bikin di kelas yang berbeda, satu di kelas persegi, satu di kelas untuk balok gitu loh, ya tapi isi soskotnya beda antara hitung luas di untuk balok dengan hitung luas di persegi kalau yang dihitung balok untuk menghitung luas balok yang di persegi, untuk menghitung luas persegi panjang begitu pun yang hitung keliling ya nah inilah yang disebut sebagai polimorfism di java ya nah ini yang perlu bapak ibu pahami jadi tertanya nanti kalau di post-testnya ada soal tentang polimorfism nah ini bisa dijawab ya begitu polimorfismnya disitu nah ini ya kita sudah jadi untuk bikin coding yang ini nah lalu berikutnya kita ctrl-s kita buat dulu di menu-nya kan kita belum bikin nih si menu-nya ya kita bikin dulu di menu-nya nah bapak ibu bikin dulu menu-nya mau tampil di mana polimorfism kan nah bikin yang ini bikin dulu masukin menu item lalu seperti biasa perform ya nah ini tadi namanya balok 5 ya ya nah ktrl-s ya sudah bikin menu-nya nah sekarang kita lihat balik lagi ke si balok 5-nya ya ini kan sudah udah jadi nih ngitung luas sama ngitung keliling ya nah sudah jadi ngitung luas sama ngitung keliling baik untuk persegi panjang maupun untuk balok sekarang kita tinggal bagaimana menang sweet case-nya karena apa di sweet case yang balok 5 ini kan kita tambahin satu button kalau nggak diklik persegi panjang ya kalau kita klik persegi panjang maka nanti akan memilih keliling persegi panjang kalau kita pilih yang balok nanti akan menghitung luas dan keliling yang balok ya nah maka si codingnya kita perlu menambahkan if juga karena ini pakai if nih if persegi panjang apa if balok apa kan gitu kita buat if ya kasih aja komentar ini untuk pemilihan radio button ya kayak if kalau if kan rumusnya gitu ya nah if ini apa yang menjadi pilihannya itu adalah si radio button-nya tadi kan nah radio button-nya apa namanya tadi kan radio 1 ya kita pilih nah ini namanya metodnya adalah is selective kalau kepilih ya kalau kepilih maka apa yang terjadi baru si case-nya ya jadi si case-nya di dalam if-nya nah supaya nah si case-nya kan ada di dalam if berarti si kurungnya ini si kurung if-nya harus di setelah yang baru dia error jadi kalau ada merah gitu enggak usah takut nanti juga hilang kalau kita benerin ya nah jadi ini sudah tuh ya ini ada radio 1-nya itu yang persegi panjang kan maka dia menghitung yang persegi panjang ya tinggal yang radio 2 radio 2 itu adalah memilih yang balok nah karena memilih yang balok kan kita punya kelas untuk balok tadi nih nah si kelas untuk baloknya dipanggil dulu disini kita buat dulu objeknya ya kita buat dulu untuk balok ya kasih nama aja misalkan balok saya sama dengan new untuk balok ya nah jadi kita udah bikin objek nih nanti ada di dalam post test nama kelas yang mana untuk balok nama objek yang mana balok saya gitu ya nah ingat-ingat itu saya ulang-ulang ada di post test jadi kita tuh jadi si post test itu Bapak Ibu gak ada adalah ada coding potongan coding terus Bapak Ibu berdasarkan coding di atas tentukan apa-apa nah jadi gitu ya di coding semua si post testnya nah ya udah kita bikin objek namanya balok saya kita sekarang tinggal bikin yang untuk pemilihan si balok kan Mbak Aki kita supaya gampang copy aja ini yang Ibu ini yang Ibu radio 1 kita copy ya nah kita copy untuk membuat yang si radio 2 atau yang balok ya kita copy aja copy nah ya sekarang kita ubah aja radio 1 diubah jadi radio 2 kan si balok tadi namanya radio 2 ya nah tinggal yang ini nih nih berarti namanya adalah bukan kotak tapi apa tadi balok saya tuh ya karena dia ngambil dari halo kalau Bapak Ibu perhatikan ya maka kita panggil objek balok saya dia muncul nih tuh metodnya itu luas kan muncul kan gitu cara manggil metod objek ya harus bikin dulu sih objeknya ya sama ini juga balok saya ya kenapa? karena kita mau pakai yang balok kalau yang selektif segi panjang pakainya yang segi panjang kalau yang radio button 2 kan untuk yang balok maka pakai balok saya ya ini tuh ya nah tuh gitu Bapak Ibu ya nah ini sudah jadi speedcast nah ya ininya kita tambahin objek untuk membuat balok saya ya selebihnya ya sama dengan yang sebelumnya nah ini sudah selesai programnya nah tapi coba kita analisis dulu ya Bapak Ibu dimana letak polimorfismnya nah ini letak polimorfismnya boleh aja dikasih komen ini contoh polimorfisme ya sama sama nama nama metodnya di kelas ya jadi ingat yang dijalanin itu proyeknya ya yang dijalanin proyeknya jangan lupa jangan formnya proyek karena ini sudah internal frame gak bisa dijalanin ya yang dijalankan adalah proyeknya amin proyeknya kita tunggu ya tadi kita buat disini kan kita gedein aja kita input panjang berapa lebar masukkan tinggi nah ya nih pilih pas segi panjang tuh bisa kan kalau dari kasih radio button dia bisa pilih salah satu gaya kan tuh Bapak Ibu paling gak bikin form itu bagus dulu gaya dulu supaya ada yang mau beli aplikasinya gitu ya kalau kayak gini kan gaya udah pake combo book button gaya klik keliling tuh muncul kelilingnya bener kan keliling persegi panjang kan gak dihitung sama dia yang tingginya gak masuk 9,5 x 8 bener 2 kali panjang tambah lebar bener kan segini coba hitung luasnya gak dihitung si tingginya meskipun kita input disini kenapa karena rumusnya hanya panjang kali lebar dia manggil ya si metod hitung luas dan hitung keliling yang ada di persegi panjang bener kan 9,5 x 8 7,6 5 nya gak ikut dihitung gitu karena memang rumusnya panjang kali lebar di persegi panjang tapi coba sekarang kita pilih balok ya dengan angka yang sama dengan itu kita hitung keliling tuh 90 bener kan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi terbaik luas tuh bener kan 327 jadi ini yang sebut dengan polimorfism sebenarnya Bapak Ibu semuanya dibikin di satu kelas kan programnya jadi juga begini tapi karena kita mau menerapkan polimorfism nah maka kita buat dia di kelas yang berbeda tapi metodnya namanya sama karena ada penerapan polimorfism program ini nanti Bapak Ibu silakan karena untuk LK5 itu dikumpulkan hanya ketua kelompok silakan dalam ketua kelompoknya nanti didesain yang Bapak Ibu tapi setiap anggota kelompoknya praktek nanti kalau nggak praktek jawab soal postres karena soal postres itu isinya codingan semua nggak ada yang adalah-adalah nggak ada disebut polimorfism adalah nggak ada codingan semua Bapak Ibu perlu coding meskipun yang mengumpulkan hanya ketua kelompok nah ini sampai disini ada pertanyaan dulu silakan tentang polimorfism nggak silakan ada yang tanyain nggak nyalain aja micnya ada Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bu saya pas mau itu manggil itu apa namanya di menu utamanya tidak bisa ya Bu coba di share siap Bu Pak siapa Pak Soekarta Bu Soekarta ya Pak Soekarta di share siap terkomunin besok Pak Soekarta Pak Soekarta Pak Soekarta munculnya Bapak punya bobo-bobo gtc nah ini bu ininya kan soalnya tuh kayak gini bu itu sudah dipakai satu enggak bisa bu main gimana bu deh ini berubah balok titik song hapus dulu walau titik soalnya bos ini dulu hapus dulu sampai si balok nak Pak halo yang atas yang atas nih balok lain balok balok ii yang atas yang atas kasih nama ya Bok kasih nama aja balok lima misalkan so kasih nama kalau balok lima balok spasi spasi eh kasih oh dah kok titik-titik tungguan itu kan please white oh 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 ah ya pilih jangan yang dicoret yang pilih nggak ada bu yaitu mana bisa kita coret bu coret bu coret dicoba yang di atas Pak klik yang atasnya yang atasnya nih yang atasnya klik itu itu bisa coret lagi bu coret lagi iya bingung bu coba lihat yang dari form menunya dulu form menu form menu kan balok balok.javanya lihat bapak tadi repaktor enggak repaktor bu dari persegi panjang masa pulang lagi wiat tuh repaktor deh wahlah sama lagi bu mana ini udah nih ya balok terus ini ini lihat sosnya lihat yang balok sosnya sos 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 public enggak dia jangan-jangan enggak public mars sosnya ke atas selurur cliché yang kelas persegi panjangnya mana berarti jangan dihapus ya bu jangan kan untuk hitung persegi sama itu sama Oh iya kayaknya gitu Bu nanti coba lagi bu ini deh faktor kasih kelas di kelas saya dipersegi panjangnya dirombak ini kan coba lihat eksternnya ekstern kemana ayo ya ini ini kepain bok kejapak linki frame tuh nih kelas baloknya Iya nah kelas untuk baloknya Nah eksternnya ke sini kan nasi baloknya nanti dia eksternnya makanya lihat yang persegi panjang aja direfaktor ya nanti yang yang untuk persegi panjangnya jangan dihapus Oh iya bu saya mah dihapus Bu Mangga Oh jadi persegi bener-bener iya iya bu siap bener-bener iya 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 bu makasih bu ya um jadi langsung persegi jadi segitengah nanti mau dikerjain bu nyali-ladi kasihan ibunya makna lanjut nah ya udah ya udah ya makasih bu atau nohon ya bisa mi lagi ada nah kalau nggak ada lanjut ya karena kan Bapak Ibu kamu itu tuh mau apa namanya mau evaluasi ya supaya bisa makan dulu lah bisa makan dulu sholat dulu gitu ya mau evaluasi jam 1 kan mau pikon lagi abis ini nah ya jadi Bapak Ibu itu ya contoh penerapan di penerapan polimorfism yang perlu diingat adalah kalau di polimorfism itu ada kelas yang berbeda nah di kelas yang berbeda itu ada metode yang sama nah tadi itu salahnya si Bapak inflas perseginya dihapus nih ya tuh nah terus Pak yang itu yang yang persegi panjang Bapak bikinnya jangan pakai j-frame form pakainya j-internalsrom ya j-internalsrom ya jangan pakai j-frame yang yang j-frame itu yang j-frame itu yang j-frame-frame kalau yang persegi panjang bikinnya pakai internal frame ya nah jadi ini yang sebut polimorfism itu tadi ya ada ada metode dengan nama yang sama tapi soft spotnya beda pada kelas yang berbeda nah kalau Pak Sukata tadi dihapus kelas perseginya nanti kelihatannya mana tuh polimorfismnya cuma satu kelas kita mau bikin polimorfism ada dua kelas tapi ada metode namanya sama nah ini nih yang sebut polimorfism hitung hitung luas di persegi dan hitung keliling di kelas persegi itu sama dengan hitung luas di untuk balok hitung keliling sama-sama juga di untuk balok ya tapi isinya beda yang satu hitung luas dan keliling persegi panjang sekarang kita masuk ke kapsulasi ya nah sebenernya yang kapsulasi ini oh iya ya Pak belum Pak sorry kan tadi habis-habis pasuk kartang nge-share ya sorry punton bu diulang dari yang sebelum ini bu yang barusan persegi panjang persegi panjang itu bu diulang ya saya ulang nih ya tadi sampai ini kan nih saya jelasin dulu metode yang namanya ya nanti bisa terjawab postesnya ini kan ada kelas persegi di dalam kelas persegi kita kita punya metode namanya hitung luas dan hitung keliling ya nah si metode hitung luas sama hitung keliling ini sama namanya dengan yang ada di kelas untuk balok tapi isinya beda nah itu yang sebut sebagai polimorfism ya nah codingnya saya ulang ini saya hapus dulu ya 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 tadi kita punya persegi panjang kan ini caranya gini saya ulang nih dari awal caranya yang persegi panjang ini kan udah kemarin waktu yang inheritance ya kalau ada merah gini biarin nanti juga bisa kita benerin ya kita punya ini kalau ini sudah maka kita kita lakukan repaktor repaktor copy kasih nama misalnya balok 5 gitu ya balok 5 misalkan langsung repaktor ya tuh gitu ya nah kalau udah ibu ini saya ulang nih saya jadi balok 6 ya oh ya udah nih maka kita punya sekarang silik panjang satu yang ada silik panjang satu Bentar ya. Saya kan jangan rapi. Bentar, saya lihat dulu. Nah, ini ya. Dia kan punya kelas persegi panjang. Tadi saya kontrol. Kalau ada merah-merah gitu, biasa aja. Santai. Nanti, Bapak-Ibu, habis dikelat ini, kalau lulus semua dipanggil ke BMPI UKK, nanti ujiannya praktek. Kalau pas praktek, ada error-error merah-merah. Kalau ada merah-merah, santai. Jangan panik. Kalau ada merah-merah gitu, tandanya udah coding. Saya ulang nih. Kita kan punya persegi panjang. Segi panjang ini, kemarin kita udah bikin sebagai penerapan polimorfisa. Maka Bapak-Ibu ini tidak faktor. Pilih kopi. Kasih nama ini. Jadi balok 6. Kalau udah, repaktor. Nah, udah jadi nih balok 6-nya. Udah jadi balok 6-nya. Ubah desainnya. Ya, ubah desainnya sehingga menjadi seperti ini. Nah, begitu masukin si radio button. Bapak-Ibu jangan lupa. Kalau udah dimasukin radio button, ini di selalu klik kanan chain variable name. Kasih nama radio 1. Yang balok juga sama. Kasih nama radio 2. Nah, udah diatur properties-nya. Nama yang udah diganti. Sekarang masukin komponen namanya button group. Kesini. Teg. Nah, dia nggak akan kelihatan di desain si button group itu. Lihat di navigatornya. Ada belum. Ini button group 1. Nah, setelah itu, si radio button yang pertama, persegi panjang, klik. Atur. Button group 1. Nah, setelah itu yang balok. Nah, kalau udah gitu, baru kita coding. Coding untuk membuat ya. Balok ya. Nah, kita klik source-nya. Coding. Kita lihat ya. Yang mbak. Ini tadi. Nih. Kelas persegi. Ini ya. Nih. Kita lihat di balok 6 ya. Ini balok 5. Kan ini ya. Kelas persegi. Nih. Kelas persegi ini kita copy. Kita kan udah bikin yang ini yang kemarin kan. Ya. Nah. Ini kita copy. Control C. Dikopy. Jangan di cut. Dikopy. Kan kita mau menerapkan polymorphism. Jadi, kita buat kelas yang berbeda. Nah, copy paste. Sehingga seperti ini. Ya. Lalu di copy, dipaste. Ganti namanya jadi nama untuk balok. Ya. Nah, terus kita buat. Kita buat perhitungan dari menghitung luas balok. Lumusnya ini. Keliling. 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 Lumusnya ini. Nah. Udah beres. Langsung balik ke form menu. Di form menunya. Bikin dulu. Nih. Ya. Balok 5. Kan yang dipanggil balok 5. Bikin dulu. Nah, udah balok show. Supaya dia nanti tampil di menunya. Nah, di menunya jangan lupa. Dibikin dulu ini. Menu itemnya. Baru dia klik kanan. Keep an action. Perform. Baru dia manggil si balok 5. Gitu ya. Nah, udah gitu. Balik lagi ke si balok 5-nya. Baru kita panggil yang cash. Ya. Kalau mau dibikin menunya dulu. Masih lakukan. Baru mengerjain yang ini ya. Kurutannya bagaimana Bapak-Ibu. Nah, baru kita balik lagi ke sini. Ya. Kita panggil nih si balok 5-nya. Eh, si untuk kelas untuk balok. Ya. Kelas untuk baloknya kita panggil di sini. Kita buat dulu objek. Hati-hati nih. Untuk balok adalah nama kelas. Balok saya adalah nama objek. Ya. Nah, udah begitu. Baru di sweet cash-nya kita panggil. Ya. Kita panggil. Yuk-nya. Nah, kalau radio 1 untuk persegi panjang. Maka dia panggil yang objek kotak. Hutung luas ya. Nah. Kalau yang untuk balok. Menghitung balok. Maka panggil yang balok saya. Hutung luas dan kelilingnya. Nah, itu. Begitu. Sampai situ ada lagi yang tanyain. Belum masuk yang lain. Ada lagi enggak? Enggak? Enggak ada? Enggak ada? Lanjut ya. Nah, kita lanjutkan ke penerapan dari enkapsulasi. Ya, Bapak-Ibu. Nah, kita mau menerapkan enkapsulasi. Sebenarnya si penerapan enkapsulasi itu udah banyak. Udah banyak dari awal itu udah kita terapin. Di sini aja ada nih penerapan enkapsulasi. Coba mana? Nah, penerapan enkapsulasi itu contohnya adalah ini. Package. Tuh. Ini penerapan enkapsulasi. Terus apa lagi? Nih. Yang ini. Public. Ya. Langsung yang ini. Kelas persegi eksten balok 5. Nah, kalau dia enggak ada public, enggak ada tulisan private, enggak ada tulisan public, enggak ada tulisan protected, artinya dia default. Sama dengan yang ini, double hitung luas. Enggak ada tulisan public, enggak ada tulisan private, maka dia tulis. Ini adalah? Adalah default. Nah, Bapak-Ibu ingat-ingat. Kalau enkapsulasi itu, maka terkaitnya dia dengan yang ini. PowerPoint. PowerPoint kelihatan? Saya share dulu PowerPointnya ya. Biar sambil belajar untuk post-test. Kalau enkapsulasi, kelihatan? Enkapsulasi itu terkait dengan keamanan data. Di mana ada empat akses modifier. Adalah default, public, protected, sama private. Nah, kapan kita pakai public, protected, private, atau default? Ya, tergantung kebutuhan. Kalau dia mau diakses di semua, mau pakailah public. Kalau mau diaksesnya itu, hanya pada kelas yang satu paket, ya. Bapak-Ibu bisa pakai protected. Tuh, ya. Kalau yang private, lihat diaksesnya, cuma di kelas dia itu sendiri. Itu private. Contohnya yang ini. Class kemarin. Yang form splash. Lihat, Bapak-Ibu. Contohnya. Sudah kelihatan? Kelihatan nanti ini? Hah? Sudah, ya. Kita lihat, dia yang program splash, nih. Kita lihat, coba, ya. Nih, kemarin kita atur akses modifier-nya di apa? Kita atur di akses modifier-nya. Ini adalah public kemarin, kan, ya. Nih, coba. Sekarang kita ganti pakai private. Coba, kita lihat, nih. Jadi, private. Tuh, ya. Kita oke. Nah, kita udah atur private, nih, ya. Kalau private, dia cuma bisa diakses dari kelas sendiri. Padahal, si form splash ini, mau diakses dari kelas program splash. Kan gini, kemarin. Untuk bikin mengakses ini supaya jalan. Dia harus ada di program splash. Nih, kita kan mengakses. Nih, ya. Kita kan mau mengakses ini. Nih, karena si kelas utamanya ada di program splash, apa, ada di splash, ya. Nah, ya. Jadi, si... Nanti bisa dipanggil di sini, kan. Nah, kita lihat di form splash-nya. Nih. Si form splash. Nih, ya. Ini kan form splash, ya. Nih, dia isinya ada yang 99 persen ini, kita kasih nama kemarin loading num, kan. Ya. Nah, si loading num ini, variable loading num, ini kita atur sebagai private. Nah, kalau kita coba. Kalau ini bisa diakses dari program splash. Coba kita lihat. Nih. Dia langsung merah, kan. Kenapa? Tuh, dia bilang ini, loading num has private access. Tuh, nggak bisa. Langsung merah. Ya, karena dia private. Nggak bisa. Kenapa? Karena si form splash ini adalah dua kelas yang berbeda. Kalau kita mau mengakses variable dari kelas lain, maka si variabelnya harus di-setting public. Tidak bisa private. Kalau public kan bisa diakses untuk semua. Kan gitu. Nah, coba. Kalau sekarang kita pakai settingannya, jangan private tapi protected. Kalau protected, apa? Bisa enggak? Gitu. Kalau protected, bisa pada tanda, tapi pakai. Tidak bisa diatur inform splash-nya. Kita ubah. Sininya diubah jadi protected. Nih, sekarang kita ubah jadi protected. Tuh. Protected. Kita okekan. Ya. Nah. Sekarang. Masih merah enggak? Ini disimpan dulu. Jangan lupa. S dulu. Tuh. Ilang merahnya. Protected kita setting. Kalau protected itu bisa diakses dari kelas yang lain. Kan form splash ini satu kelas. Si loading num sama loading bar itu ada di form splash. Nah, mau dipanggil dari program splash. Kita kasih protected. Kita bisa. Karena dia berada dalam satu paket. Jadi artinya, kalau protected ya, satu pada kelas. Tuh. Tuh contohnya. Dari enkapsulasi. Kalau protected, kita lebih aman. Karena dia cuma dalam satu paket. Ya. Kalau private, nah dia lebih aman lagi. Kenapa lebih amannya? Dia cuma bisa diakses dari kelas dia sendiri. Kalau ini kita kasih private kan enggak bisa diakses dari program splash. Jadi tergantung kebutuhan. Bapak, Ibu mau bikinnya gimana? Kalau kita kasih private, dia cuma bisa diakses di kelas dia sendiri. Artinya cuma di file dia ini. Cuma di form splash ini. Kalau kita kasih dia sebagai private. Kalau kita kasih dia sebagai protected, bisa. Apalagi kalau kita kasih dia sebagai public. Gitu ya. Bisa dipanggil maksudnya ya. Akses modifier empat itu. Private, public, protected, sama default. Kalau dia enggak ada tulisan public, ada tulisan protected, enggak ada tulisan apa-apa. Berarti dia default. Contoh yang di balok lima tadi. Nah, ini dia enggak ada tulisan apa-apa. Kelas, artinya default. Kalau default, dia masih bisa diakses dari kelas yang berbeda. Nah, itu Bapak, Ibu ingat-ingat itu karena nanti ada di dalam post-test. Sampai sini ada yang menanyakan dulu. Nah, itu contoh penerapan enkapsulasi. Sedangkan di dalam LK, itu ada contoh penerapan enkapsulasi yang CLI. Silakan dilakukan saja. Pokoknya semua yang CLI sudah ada di LK. Tinggal Bapak, Ibu lakukan sendiri dipraktekin. Kalau ada kesulitan, silakan di-discret dengan pokoknya. Enggak, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Mana di chat? Perbedaan antara public void persegi, metode persegi, bertipe void, public persegi. Yang ada di dalam, itu ya, yang di LK, itu ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau void persegi dengan langsung public persegi? Itu ya, tanpa void? Itu? Pertanyaannya kan? Ya, kalau dia tanpa void, artinya non-void. Seperti ini kan? Nih. Kalau dia non-void, ada enggak yang dikembalikan nilainya? Kan harus ada yang dikembalikan. Seperti ini nih. Kabel hitung luas. Dia kan enggak ada void-voidan. Enggak ada void-nya. Berarti dia non-void. Tapi kalau ada void-nya, itu yang di LK, yang CLI. Mana? Contohnya di mana, Pak Iker? CLI, bukan? Baiklah, coba tanya, apa, di ini aja, dinyalain. Dinyalain mic-nya. Contohnya yang mana, yang CLI yang mana? Contohnya di CLI yang pertemuan sebelumnya, Bu. Nah, ini bukan. Public INT hitung luas, ini. Ibu, layarnya enggak tampil, Bu. Ntar, di-share dulu. Terbar. Coba dibuka di LK 5. Di LK berapa, Pak, adanya? Pak Ikerat. Mana, Pak Ikerat, ya? Sok, di-share. Di-share aja yang mau Bapak tanyain yang mana, Sok. Bapak share. Kalau dia ada void, berarti void. Kalau dia enggak ada void, berarti non-void. Kalau non-void, kan return. Membalikan nilai. Ini contohnya kan banyak nih, di sini. Yang CLI. Seperti ini. Contohnya kan yang CLI. Yang CLI. Yang Pak Ikerat mau di-share? Sok, share. Mana? Pak Ikerat. Mana Pak Ikerat-nya? Oke. Hilang Pak Ikerat-nya? Oh ya, gini nih. Ya. Oh ya, udah tuh kalau udah terjawab. Itu di LK yang mana? Nih ya, nih. LK 5? Ini. Yang mana Pak? Pak Ikerat. Nih. Yang mana? Coba tunjukin, biar temennya juga bisa. Yang ini. Public INT itu luar. Term. Public INT hitung luas. Ini kan ada return ya. Voidnya berarti non-void, Pak. Itu aja bedainnya ya. Gitu. Terus yang ini. Public static void cetak luas bentuk. Dia void. Karena nggak ada return. Nggak ada yang dikembalikan. Itu aja bedainnya. Gitu. Nah, ada lagi yang ingin tanyakan? Lagi? Siap, Bu. Saya, Bu. Ya, mau nggak. Silahkan. Pak siapa? Saya, Bu. Pak sebaban. Pak sebaban? Mau nggak yang mana, Pak? Itu nggak ada error ya, Bu. Yang balok itu. Hasilnya itu sama. Hasilnya sama. Hasilannya. Memang. Screen aja. Coba di-share aja, di-share. Di-share. Nggak kelihatan soalnya. Sudah tampak belum, Bu? Belum. Mana? Yang mana, Pak? Nggak tampil, Pak? Belum? Di-share. Di-share. Jalanya program di-share. Ini, Bu. Ya, wih, mantap. Luar biasa. Keren. Polimorfisme. Ya, ini balok, kan? Ya. Balok. Nah, ini. Saya masukkan panjang. Misalkan, ini lebarnya. 70. Tinggi. Yang tujuh, Pak. Gede-gede. Luas. Ya, luas. Dari luas. Nah, ini udah keluar, ya. Piling. Sama. Nah, untuk balok, ini juga sama. Ini perhitungan, Pak. Sama, Pak. Coba lihat rumus, nah. Rumus, nah. Rumusnya yang berasal dari ibu. Dari ibu. Dari ibu. Coba. Exit dulu. Exit dulu. Exit dulu, Bapak. Wah. Wih, keren. Luar biasa. Mantap programnya Pak Asef. Bapak, lihat codingnya. Coding yang balok. Ya, sos. Balok, ya. Balok. Ini. Dua kali, panjang kali lebar. Tambah. Dua kali. Tadi terumusnya gini gitu. Ya, ini kan berdasarkan. Oh, iya. Benar-benar. Eh. Nggak lagi. Iya, benar-benar. Terus yang ini, yang satunya? Yang persegi. Bukan. Yang keliling. Oh, iya. Benar. Oh, manggilnya, Pak. Manggil di Jelebeli. Empatnya mana? Pas manggil di Jelebel level empat. Oh, ini di bawah. Yang di Jelebel. Yang case. Nah. Level lima, ini level lima, saya. Ya, Tah. Yang ini, Bapak masih, masih, apa, dipanggil dulu. Si ininya, objeknya. Bikin dulu objek, di atas, di sini, di variabelnya. Nah. Bukan, bukan yang itu. Seleknya mana, if selected-nya? Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. If selected. If radio 1 selected. If radio 2 selected. Oh, belum saya masukin. Iya, betul. Terus nanti, panggilnya jangan persegi lagi. Berarti yang satunya. Ya, Bapak begitu. Oke. Ya, ya, betul. Kirain udah peres, ya. Ya. Siap, siap. Bikin, siap, bu. Aneh di LK, ya, Pak, ya. Sef, ada di LK. Codingnya. Siap, Bu. Oke. Siap, berapa, siap. Lagi, nggak, ingin tanyakan? Ibu, tolong dijelaskan lagi untuk tugas 1 sampai 3, Bu. Ini, mau dijelasin, Bu. Ya. Enggak. Saya jelasin. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Ibu. Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Belum. Masuk, Bukah? Belum. Ih, dia nggak, dia nggak. Dia nggak tuh. Sabar, bentar. Di-share dulu. Sebentar. Kalem. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah? Baik. Sekarang kita masuk ke LK ini, ya. Nah, kan yang lain-lainnya itu sudah ikutin aja yang ada di LK, ya. Tapan-tapan itu, ya. Nah, sekarang masuk ke tugasnya. Tugasnya ini, Bapak-Ibu, ada empat, ya. Yang pertama, Bapak-Ibu diminta melakukan analisa pada program yang return yang CLI. Yang CLI sama yang NCIL. Tapi Bapak-Ibu bikin program. Bikin program analisanya itu. Begini, ya. Nih, di menu-nya ditambahkan. Ya, di menu-nya didesain begini, tambahin. Nih, misalkan untuk H&R 10 ada analisanya. Terus bikin... Yang... 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 Keputus lagi Kelihatan? Nah Bapak Ibu ya Untuk LK Tugas LK Tapi dibuat di program Caranya Bapak Ibu Buat aja J internal frame Untuk Keputus lagi Keputus lagi Berdasarkan program yang CLI yang ada di LK Bapak Ibu Yang menurut Bapak Ibu bagian inheritancenya Itu yang mana Kalau dia yang pas Contoh aja ini yang polimer Public string get bentuk itu di Di ini Di print screen Di screenshot Yang codingannya mana Yang polymorphism Di screenshot Masukin ke Formnya Masukin gambar Masukin gambar Kan Bapak Ibu Bisa pakai label Ya Lable yang icon Masukin disitu Nanti dia kelihatan disini Tandanya Gitu ya Contoh nih Saya contohin satu Nih ya Label Labelnya ada Icon Di icon Yang ini kan Nanti masukin gambarnya Gambarnya adalah Gambar screenshot yang Si programnya Gitu Si program CLI nya Mana yang Polimer Tandain aja Nah ya Ini tinggal Ditandain Dibikin Dipakai Snipping tool Bisa kan Tinggal begini Snipping tool Ya Nih Tuh Terus ini tinggal Jadikan JPG Ya Jadikan JPG Masukin ke Programnya Sek aja Jadi Sini Analisanya Ini Polymorphism Gitu Itu Bapak Ibu ya Untuk yang Nomor 1 2 Dan 3 Nanti Dimasukin aja Di satu Project ini Jangan project yang lain Berarti nanti Di menunya ada Analisa Untuk yang Inter-retern Polymorphism Analisa Menu baru Kapsulasi Bikin lagi menu baru Analisa Dimanggarnya dari Menu-menu itu Gitu Gitu ya Kan ada tiga program Return polymorphism Sama Recapulasi yang CLI Nah itu untuk Nomor Yang Satu Dua Tiga Nah lalu Untuk yang Nomor Empat Ini Bapak Ibu Program Programnya Adalah tentang Alat tulis Toko alat tulis Dia punya Stok barang Ada 150 Bolpoin 100 pensil Dan 100 Penghapus Ya Satu Bolpoin Harganya 10.000 Pensil Harganya 5.000 Penghapus Harganya 2.000 Ya Nah Bapak Ibu Diminta bikin Ini harus ada Inheritance Polimorphism Sama Enkapsulasinya Ya Nah Dia memuat Metod untuk Memasukkan dan Menampilkan nama Barang Dan ada Metod untuk Menghitung total Uang Kalau semua Barangnya ini Abis Jual Ya Jadi Contoh yang Polimorphism Bisa Bapak Ibu Bikin Untuk ini Metod yang ini Menampilkan Data Barang Kan bisa Tampil Data Untuk Bolpoin Tampil Data Untuk Pensil Tampil Data Untuk Penghapus Nah Nama Metodnya Sama Tapi Isinya Bisa Beda Itu Namanya Polimorphism Di situ Contohnya Terus Ada Berarti Nanti Jumlah Stok Barang Dikali Harga Satuan Barang Nah Ini program Ini Nanti Ini Kecil-kecilan Bikin Ini Cash Register Tapi Ini Kecil-kecilan Sederhana Hanya Begini Jadi Hanya Seperti Ini Tapi Menerapkan Inheritannya Polimorphism Dan Eksumulasi Nanti Supaya Kelihatan Inheritannya Gimana Polimorphism Gimana Bapak Ibu Seperti Yang saya Contohin Tadi Dibuatlah Komen-komen Ini Inheritannya Ini Polimorphism Gitu ya Tadi kan Komen-komen Ini Ini Itu Bapak Ibu Ada lagi Yang ingin tanyakan Silahkan Lagi Gak ada Tentang LK Itu jelas ya Jadi bukan dibikin Di word Analisanya Dibikin Jadi program Bu Untuk programnya Yang di Screenshot Itu Boleh JPEG Gambar Gitu ya Terus Untuk Mengapasinya Pakai label Ya Iya Iya Untuk analisanya Nantikan Supaya Gambarnya Screenshot Terusnya kelihatan Pake Pake Label Oke Ada lagi Untuk LK5 Satu kelompok Satu saja Yang ngumpulin Ketua kelompok Ketua kelompok Ketua kelompok Yang mengupload Untuk LK5 Jadi satu kelompok Satu Tapi di depannya Disini kan ada ini Ada koper Ini Bapak Ibu Pas masuk sini Kan ada koper Disininya Kasih Anggota Kelompok Satu Dua Tiga Kelompok Bapak Ibu Siapa aja Jangan Jangan lupa Dikasih Nama anggota Kelompoknya Ya Oke Ada lagi Yang ditanyakan Silahkan Silahkan Pokoknya Setiap Kelompok Satu 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 Mau ketuanya Boleh Mau yang lain Boleh Ya Dikirim yang menurut Kelompoknya yang terbaik Di upload Terus Dikasih nama Anggota kelompoknya Ya Oke Ada lagi Lagi enggak Tidak Ada lagi Yang ingin tanyakan Silahkan Nanti Karena kita Ada evaluasi Bapak-Ibu Bapak-Ibu Biar bisa Makan Biar bisa makan Bulu Ya Jadi untuk Sesi 5 Alhamdulillah Sudah selesai Bapak-Ibu Nanti Jangan lupa Tanyain Itu yang Dedication tool Itu ya Kok saya login Dari subuh Sampai Jum 12 Malam Nggak Nama-nama Menitnya Tanyain aja Oke Kalau tidak Tanyakan lagi Kita Lihat ini Yang tadi Nyambung Bisa dilihat Di hitung Nanti di upload Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Inheritance Polymorphism Encapsulation Semoga Apa yang Selamatkan Bulu ini Bermanfaat Untuk kita semua Bapak-Ibu Amin Amin Untuk mentoring Kesebelas Atau Yang pertama Di sesi Keenam Kita Laksanakan Ketua Rabu Ya Bapak-Ibu Lusa 17 Juni 2020 Ini Kelas Oh Di pukul Sembilan Waktu Indonesia Barat Siapa Kemudian Untuk Kelas B ini LK4 Baru 31 Yang store Ditunggu Yang lainnya Sampai besok Malam LK5 Ya LK5 Kita Perpanyang Sampai Jumat Jumat 19 Juni Kita Tunggu Sampai Jumat LK5 Para ketua Kelompok Untuk Mengirimkannya Kemudian Bapak-Ibu Jangan lupa Nanti kita Hari Senin Tanggal 22 Juni Kita Akan Melaksanakan Tes Akhir Pukul 8 Waktu Indonesia Barat Secara Serentak Jangan lupa Nanti siang Kita Bapak-Ibu Ikuti juga Fikon evaluasi Diklat Jam 13.30 Tapi Diminta Bapak-Ibu Jam 13 Sudah Standby Itu Mungkin Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Untuk Mentoring Ke 10 Ini Tidak Terasa Bapak-Ibu Tinggal Dua Kali Lagi Mentoring Terima Kasih Bapak Dan Ibu Terima Kasih Ibu Dwi Terima Kasih Pak Bubun Terima Kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Akhapa Ibu Boleh Terima 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 Terima